Di masa pandemi ini, pasti Sobat E-Kampus kesulitan dalam mengakses perpustakaan secara offline, sedangkan kegiatan belajar mengajar terus berlangsung. Sobat E-Kampus, hari ini saya sudah kedatangan Fiera. Fiera merupakan aplikasi spesialis untuk aplikasi khususnya perpustakaan dan M-Library. Hai, halo Fiera. Halo Mbak Utari, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Fiera sehat? Sehat dong, insya Allah. Oke Fih, hari ini kan kita mau bahas terkait aplikasi M-Library. Fih, salah satu aplikasi yang menunjang pengelolaan perpustakaan di perguruan tinggi ya Fih. Nah Fih, mungkin Sobat E-Kampus banyak yang pengen tahu terlebih dahulu Fih, apa sih Fih yang dimaksud dengan aplikasi M-Library? Apakah sama dengan aplikasi perpustakaan online yang memang saat ini ada di perguruan tinggi? Fih, mungkin bisa jelaskan sedikit ya Fih ya? Oke, bisa-bisa. Jadi gini Sobat E-Kampus, M-Library atau M-Lib itu singkatan dari Mobile Library, di mana aplikasi ini itu memfasilisasi aktivitas akademika, baik mahasiswa, dosen, atau teknik, dan bahkan masyarakat umum untuk dapat menjangkau layanan-layanan perpustakaan hanya dengan tentuhan ujung jari saja di perangkat mobil Sobat E-Kampus. Jadi perangkat mobil kan bisa jadi seperti handphone atau tablet, di mana pastinya Sobat E-Kampus di luar sana punya dong HP, jaman sekarang kan HP Android itu harganya nggak mahal, ada yang murah pun udah. Jadi dengan aplikasi M-Library ini terinstal di HP, memudahkan Sobat E-Kampus semua untuk bisa mengakses layanan perpustakaan tanpa harus datang ke perpustakaan, seperti itu Mbak Utari. Ya, Fi, berarti kan memang aplikasi ini tuh bisa diakses dengan cepat ya, karena kan tinggal klik-klik aja di HP 24 jam bisa dipegang sama mereka ya. Ya, betul. Bahkan nanti banyak fasilitas-fasilitas atau fitur-fitur yang bisa langsung terkoneksi dengan operatornya, seperti itu tidak harus datang ke perpustakaan. Oke, jadi bisa langsung komunikasi juga dengan operator. Betul, ya. Ini mau tanya lagi, kan memang biasanya di perpustakaan itu kan ada transaksi pengelolaan perpustakaan, kayak gitu, dan masih banyak perpustakaan yang memang belum memiliki aplikasi secara online. Jadi, ada nggak sih, atau pernah masih mendengar keluhan, atau biasanya itu, apa ya, lebih kepada apa sih kesulitan atau dampak yang didapatkan ketika terjadinya akan demisik untuk pengelolaan perpustakaan sendiri? Jadi, gini Mbak Ut, kalau sempat mendengarkan, ini pengelolaan saya sebagai application specialist ya, karena saya juga pasti tidak pernah berbincang juga dengan klien, itu sempat ada keluhan atau Mbak, ini tuh, mahasiswa itu rada terhambat ketika masa pandemi ini, tidak bisa datang ke kampus, karena memang dibatasin ya, dan pembelajaran juga dilakukan secara daring. Nah, itu ada beberapa mahasiswa yang kesulitan untuk mengakses literatur-literatur yang biasanya, mungkin mahasiswa tersebut rajin datang ke perpustakaan, kan ada ya Mbak Utari ya, tipe-tipe mahasiswa yang seperti itu. Mungkin Mbak Utari salah satunya. Ya, itu. Jadi, mereka itu, gimana ya Bu? Mungkin tanya ke operator, gimana ya Bu caranya? Saya bisa mengakses literatur atau referensi-referensi tanpa saya harus datang ke perpustakaan. Saya kan juga ingin baca Bu, misalnya saya butuh untuk referensi skripsi Bu, mendesak, gitu. Nah, dengan adanya MLIP ini, dari mahasiswa tersebut, misalnya ketika untuk mencari referensi skripsi, dia hanya bisa tinggal mencari referensi-referensi misalnya judul skripsi yang sebelumnya atau judul e-book-e-book yang harus dia cari, itu melalui MLIP ini bisa tinggal dibaca atau bahkan bisa sampai mengunduh juga Mbak Utari seperti itu. Iya. Padahal kalau yang bimbingan skripsi kayak gitu tetap berjalan ya, Viya? Iya, tetap harus berjalan. Dan bahkan dengan dosen kan bimbingannya sejauh ini pandai ini pasti dilaksanakannya online. Nah, tapi kalau literatur masa iya harus datang ke perpustakaan gitu, masa tidak bisa online? Nah, maka dari itu dengan adanya MLIP, memudahkan para mahasiswa mungkin juga bisa jadi dosen pun sendiri untuk mencari literatur-literatur seperti itu. Nah, ini mungkin teman-teman Sobat E-Kampus juga ingin tahu sih sebenarnya itu fitur-fitur di aplikasi MLIP itu apa saja sih? Mungkin fitur utamanya, Viya, yang bisa menginjar Sobat E-Kampus yang mungkin di masa pandemi ini pulang ke kampung halaman atau mungkin tidak akan atas perpustakaan langsung pergi ke kampus. Nah, bisa dijelaskan juga, Vi, apa aja sih benet-benet yang bisa menggunakan MLIP ini? Apa fitur-fitur terutama yang bisa didapatkan oleh Sobat E-Kampus ketika menggunakan MLIP ini? Iya, oke. Jadi, ini ya pasti yang ditunggu sama Sobat-sobat E-Kampus untuk tahu fitur-fitur MLIP itu apa saja sih sebenarnya. Banyak gak sih, bermanfaat gak sih bagi mahasiswa mungkin atau bagi penggunanya. Jadi, fitur MLIP itu lumayan, ada beberapa, ada banyak. Jadi, pertama jelas beliau itu, Sipta Sekadwika atau masyarakat umum itu bisa mencari literatur atau referensi melalui koleksi-koleksi yang ada di koleksi digital di MLIP. Lalu ada juga, beliau juga bisa mengakses berita, bahkan agenda atau pengumuman yang diumumkan langsung oleh operator melalui MLIP ini. Lalu juga... Di portalnya ya? Iya, di portalnya. Lalu juga bisa memesan buku. Jadi, misalnya, jadi sebenarnya itu, ini Mbak Utari, mau berkisah sedikit. Untuk pembatasan kunjungan ke Purpus ini sebenarnya tidak terlalu serik. Maksudnya, hanya mengurangi saja pembatasan itu bukan berarti tidak boleh datang ke Purpus. Kan pasti ada beberapa mahasiswa yang memang membutuhkan buku fisik untuk dapat dibawanya pulang atau untuk dipotokopi seperti itu. Nah, itu nanti bisa pemasanan dulu melalui aplikasi ini, lalu nanti datang ke Purpus. Jadi, tetap ada pembatasan pergerakan. Tidak semua mahasiswa itu datang ke Purpus seperti itu. Jadi, ada itu namanya situr pemasanan buku untuk memudahkan mahasiswa untuk nge-keep bukunya dulu sebelum keambil sama teman-teman yang lain. Iya, berarti kan. Ada juga. Berarti kan, Mbak Utari. Boleh bertanya dulu, berarti kan memang ketika ada hospital sebuah itu, dia tidak perlu ketangguh dulu untuk melakukan booking. Tapi, lihat dulu, ada nggak sih buku yang mau di-booking? Kayak gitu ya? Iya, betul. Jadi, dipilih-pilih nih di handphone, di envelope itu, oh, aku mau pinjam buku misalnya keperawatan seperti itu. Nah, tinggal klik booking, lalu nanti sudah terkoneksi ke back office-nya operator, nanti operator tahu, oh, Fiera ini sedang membuking buku ini. Maka dari itu, buku ini sedang akan bisa dipinjam atau di-book oleh teman-temannya lain seperti itu. Lalu, untuk fitur selanjutnya, itu bisa juga membaca dan mengunduh e-book, beberapa e-book saja. Mungkin ada beberapa e-book yang memang tidak boleh dibaca saja, tergantung dari kebijakan kampus tersebut. Lalu juga, yang pastinya di M-Library, karena itu library ya perpustakaan jelas banyak terjadi transaksi di situ. Seperti peminjaman atau perpanjangan buku, nah itu histori-histori semuanya itu ada juga bisa diakses di M-Library ini. Dan juga yang nggak kalah pentingnya lagi, ini mungkin sedikit perbedaan dengan yang versi web ya. Mungkin sejauh ini kita mengenal itu perpustakaan pasti ada sistemnya dan ada versi website-nya. Nah, kalau di M-Library ini ada dua fitur khusus yang hanya diakses atau didapatkan melalui M-Library ini, yaitu ada chat dengan operator, yang mungkin tadi di awal saya juga sudah sempat menyinggung, bisa berhubungan langsung dengan operator tanpa perpustakaan ya Mbak Utari. Lalu ada juga notifikasi pengingat untuk agar tidak terlambat mengembalikan buku seperti itu. Jadi dua fitur itu sungguh bermanfaat sekali bagi aktivitas akademika maupun masyarakat umum yang menggunakan M-Library. Jadi memang selain notifikasi tadi kan berarti kan tahu kan, oh benar-benar saya ternyata sudah sekian, saya sudah terlambat untuk mengembalikan buku sudah sekian, kayak gitu ya? Betul, betul sekali Mbak Utari. Jadi info-info tersebut sudah diakomodir di M-Library ini. Jadi pengguna M-Library tidak akan khawatir lagi. Jadi tanpa perlu datang ke perpustakaan sudah bisa diakses dengan hanya tukuhan jari saja seperti itu. Oke, siap-siap. Waduh banyak banget ya Fia, berarti manfaat dari M-Library sendiri itu aktif. Ya, ya. Bagi menggunakannya versi website, ini juga sudah ada versi mobilenya ya Fia. Betul, betul sekali Mbak Utari. Nah Fiera, terima kasih banyak ya udah hadir di podcast kita hari ini. Sama-sama, saya mau pesen ke Sobat di Kampus semua jangan ragu untuk menggunakan M-Library ini karena penggunaannya sangat praktis dan simpel. Oke, siap-siap Fiera, terima kasih. Nah Sobat di Kampus tadi kita udah dengar sendiri dari Fiera, gimana sih aplikasi M-Library itu dan apa saja manfaatnya untuk Sobat di Kampus di masa pandemi ini. Oke, kita akan bahas lagi fitur-fitur dari aplikasi M-Library ini, jadi tetap stay tune di podcastnya E-Kampus. Sampai jumpa teman-teman.